Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pernah mendengar Agiosia Covid Nah teman-teman Agiosia Covid ini Yaitu ditandai dimana kalau teman-teman Mengalami hilangnya indera pengecapan Nah ataupun gak bisa merasakan makanan Nah ini memang gak berbahaya Kalau ditanya dong berbahaya gak Agiosia ini Gak berbahaya Tapi jadi masalah serius Kenapa? Kalau teman-teman hilang indera perasanya Teman-teman gak bisa mengetahui rasa makanan Otomatis menurun nafsu makan ya Biasanya makan coklat ya rasanya sama Makan yang pedas ya rasanya sama Makan yang enak-enak seperti itu ya rasanya sama Makan yang manis rasanya sama Nah jadi biasanya orang cenderung Mengalami penurunan nafsu makan Walaupun bentuknya donat Dimakan rasanya ya tetap sama ya tetap hambar gitu ya Nah jadi teman-teman ya ini beresiko Beresiko kekurangan nutrisi gizi Kemudian juga beresiko Orang tersebut tidak bisa mengenali makanan yang berbahaya Nah jadi ini juga tidak boleh dianggap sepilih Jika teman-teman mengalami Agiosia ini ya Agiosia covid ya hilang total indera pengecapan Yang tidak bisa merasakan apa yang diminum dan apa yang dimakan ya rasanya tidak ada Nah ini bisa mengalami kekurangan nutrisi Nah biasanya gejalanya muncul setelah gejala awal covid itu di hari keempat ya Entah demam, batuk, pilek Nah ini muncul lagi usia Ya hilang indera perasanya Nah biasanya ada yang stress jadinya ya Wah ini makanannya kok jadi gini Nah jadi seperti itu Nah gejala ini biasanya 7-21 hari ya bisa hilang Baru hilang Nah teman-teman selesai isolasi mandiri Ada juga yang masih mengalami hilangnya indera pengecapan Walaupun sudah dinyatakan sembunah Nah ini kamu sudah selesai isolasi mandiri ya Nah tapi indera pengecapnya masih belum pulih itu bisa terjadi Dok berarti kalau orang hilang indera pengecapan pasti covid ya Enggak, ya enggak Nah jadi untuk menentukan covid atau bukan itu harus diperiksa Karena orang yang mengalami kekurangan asupan zinc Diabetes, ya penyakit Crohn Dan juga yang mengalami hipotiroid Ini bisa mengalami hilangnya indera pengecapan Nah jadi enggak semua dikaitkan dengan covid Nah harus dicari dulu asal-usulnya Nah teman-teman biasanya agia usia ini Yang covid ini ya terjadi ketika virus itu masuk ke tubuh kita ya Di hidung kita, kemudian mengganggu sara penciuman kita Ya hilang, ya kemudian karena hilangnya penciuman Ya akhirnya lidah pun ikut bermasalah Ya enggak bisa mengenali apa yang dimakan rasanya Nah jadi makanya ya orang yang anosmia itu mengalami juga agia usia Jadi hilangnya indera perasa Ya pengecapan Dan juga hilangnya indera penciuman Nah jadi biasanya berbarengan ya Enggak bisa cium bau Makan jadi enggak enak, enggak rasa apa-apa Nah jadi banyak yang sudah terkena ya Itu saya tanyakan memang seperti itu ya Makan jadi enggak nafsu makan Kemudian enggak bisa cium bau Ya awalnya jadi stress Nah kondisi ini teman-teman Ya karena enggak bisa mengenali rasa dari makanan Ini bisa berisiko berbahaya Kenapa bisa berbahaya Ya teman-teman enggak bisa mengetahui makanan ini layak dikonsumsi atau enggak Entah rasanya pain, entah rasanya terlalu manis gitu ya Entah asin Nah jadi teman-teman enggak bisa mengetahuinya Jadi caranya bagaimana ya untuk mengatasi hal-hal yang berbahaya tadi Yang berisiko tadi Nah jadi teman-teman makanannya buat sendiri Masak sendiri Nah itu yang lebih aman Nah untuk masak makanannya ada tipnya Yang pertama teman-teman pastikan ya Cuci tangan terlebih dahulu Cuci alat masaknya Cuci alat makannya Ya dengan sabun dan air mengalir Nah yang kedua teman-teman pastikan mencuci Masakannya yang mau dimakan ya Yang mau dimasak maksudnya Nah ini dicuci bersih Ya entah itu sayur Entah itu daging-dagingan dicuci bersih Nah yang ketiga teman-teman Pastikan masaknya itu sampai benar-benar matang Masaknya sampai matang Entah itu daging, telur, ikan Jangan setengah matang ya Pokoknya harus sampai matang Dan yang terakhir teman-teman perhatikan Bahan yang ingin teman-teman masak Itu pastikan masih layak Masih segar Ya jangan sampai berubah warna Karena teman-teman kan enggak tahu Nanti tiba-tiba makan Rupanya sudah pusuk gitu ya Nah ini teman-teman enggak bisa merasakannya Nah jadi pastikan Yang mau dimasak itu Dalam posisi masih segar Nah oke teman-teman itu tadi Ya penjelasan tentang agi usia covid Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton